energi aktifasi itu energi kinetik dari molekul reaktan terus yang energi aktifasi adalah jumlah jumlah total energi yang dilepaskan masyarakat itu juga bukan jadi menurut kompok kami energi aktifasi itu adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan, terus dia itu digunakan untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan sebuah reaksi sehingga dia itu bisa bereaksi, terus sudah gitu disini itu bisa dilihatkan ada ada dua kayak, apa sih ini namanya diagram ada dua diagram gitu lah yang ini tuh exotherm, yang ini tuh endotherm terus kalau yang di exotherm tuh energi aktifasinya tuh yang ini nih, yang dia tuh disini terus sudah gitu, kalau yang di endotherm dia tuh reaksi, energi aktifasinya tuh lebih tinggi dibandingkan yang di exotherm terus sudah gitu, kalau energi reaksinya tuh di exotherm tuh lebih lebih pendek dibandingkan yang di endotherm terus sudah gitu energi aktifasi itu nggak sama dengan energi reaksi saya mau nanya, itu kan tadi katanya energi aktifasi yang endotherm sama exotherm tuh beda ya kalau misalnya awal energi reaksi itu sama terus energi aktifasinya sama cuma beda di produk itu energi aktifasinya bisa sama atau emang beda jadi kita akan jawab pertanyaan dari Fiona kan dia nanya kan yang itu bedanya tuh beda apa nggak intinya itu lah ya itu tuh sebenarnya pokoknya kalau misalnya puncak dan awalnya itu sama itu sama aja gitu nggak berpengaruh ya akhirnya bakalan tetap sama meskipun kayak ini kan gambar doang kan jadi kayak yaudah gitu sama gitu oke ada hubungannya nggak itu istilah itu dengan energi aktifasi? nggak ada nggak ada nggak ada tadi padahal sudah mendiminisikan energi aktifasi diminisinya apa? minimum yang diperlukan minimum yang diperlukan untuk bereaksi mau jenisnya Excel mau jenisnya Endo pasti punya energi aktifasi itu sama atau tidak? mungkin sama mungkin beda nobani 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 tergantung senyawanya kan kan energi untuk dua senyawa bertemu jebret dan bereaksi itu barulah aktifasi itu energi minum meminum begitu ya jadi dua kakinya itu harus taruh di tempat yang kuat beda itu dua definisi energi aktifasi dan energi reaksi itu hal yang beda jadi kalau sudah mulai bercampur berarti tepatlah orang yang mengumpulkan asumsi kita itu sering mencampurkan itu energi aktifasi dengan energi reaksi tergetik oke begitu ya terima kasih